Oh, single ini agar aku bahagia tentang percintaan ya. Pengalaman pribadi saya juga. Jadi, di saat waktu itu saya sedang menjalin hubungan dengan pasangan saya. Tetapi pada saat perjalanan hubungan kita, dia masih teringat sama pantun yang pernah ada sama dia. Jadi, saya memilih, oh yaudah, kalau memang kamu gak bahagia, kamu coba, oke, kita selesai dulu, aku pengen kamu bahagia. Aku juga biar senyum dulu, pokoknya dulu, ya mungkin aku nanti akan bahagia. Lagunya itu ditulis di Bali ya? Iya, lagunya ditulis. Emang tetap di Bali atau? Sebenarnya saya tinggal di Bali juga. Santai. Di Bali, main musik juga, main gigonya. Yang kenceng? Di Bali, sempat main musik juga, ya. Kenapa tinggal dulu? Kenapa singgal ini yang menjadi promo kita? Karena lagu Agar Kau Bahagia ini baru masuk platform, digital platformnya. Jadi sekalian hubungan masih baru, jadi kita langsung bikin promosi. Lagu kan emang baru, baru banget, atau udah lama gitu? Karena kan pandemi kan? Kenapa baru sekarang? Lagu ini udah, aku garap dari tahun lalu ya. Cuman, kita terhenti di pandemi, jadi kita baru buat sekarang gitu. Sebelumnya kita sudah buat, cuman ini menjadi rangkaian promo yang empat buat kita. Genre-nya apa? Genre-nya musiknya pop. Ini single perdana? Single kedua. Single kedua. Oh sebelumnya sudah pernah release? Sebelumnya sudah pernah release. Sebelumnya sudah pernah release. Sebelumnya sudah pernah release. Sebelumnya sudah pernah release. Kenapa alasan? Albin kedua masuk? Tentang waktu juga memang singkat. Ini sindercy momentny. iac i, kita juga punya produk. Bijan semangat semua produk. Dan ada di produk, bukan pasti lebih banyak. Nama Demokrat i. Kalau species itu juga tidak, ini menjadi pengganti uang lebih wrw. J opportun dari Di obedience di sana akικokm Atalingp donk sepertinya sehat. Albin kedua masuknya.. Di sini mulai tuh swastu kita,そう yang belum selalu melayah. Saya akan menyenangkan lah pastinya ya, apalagi udah kayak saudara semua. Kalau di label itu penuh laporan. Kalau di sini enggak, kita lebih kekeluargaan juga, tapi kita tetep fokus. Pes Jilaw ini udah sering nulis lagu, udah berapa banyak lagu yang ditulis? Kurang lebih ada 15 lagu sih, cuman yang baru saya mulai rilis ini baru lagu 3 yang udah produksi, yang belum masih banyak, cuman yang akan kita produksi lagi, 5 lagi. Kalau ini kan boleh dibilang agak galau seperti itu ya? Yang lain juga apakah segaris, sewarna seperti itu? Mungkin tentang mencintai seseorang, tapi orang itu jadi kayak sahabatan, tapi diam-diam dia cinta, dia suka. Tapi dia enggak pernah nyungkapi. Harus ada kejadian dulu baru bisa nyitain, atau memang ya kadang lagi bongong tiba-tiba datang, atau seperti apa sih biasanya kalau nyitain lagi? Tergantung, kadang pada saat lagi kebetulan ada di saat yang sama, di posisi itu, terkadang pas lagi dimudang ngapain ya? Eh, kayaknya film tadi keren, ikat-ingat film yang misalnya ditonton, eh bikin lagu aja. Berarti inspirasinya datangnya dari mana aja kita ngasukin ya? Iya, dari mana aja sih. Awalnya kan sepertinya modelnya mantan diri, kenapa sih ya keren milik mantan untuk diri? Ke depan aja boleh. Karena kita berteman dulu, terus kita menjadi, awalnya kita berteman dulu, abis kita menjadi pasangan, dan akhirnya kita lebih cocok temenan. Dan akhirnya kita realisasikan saja ya. Masih setelah putus baik-baik? Baik-baik, ya. Dia juga udah bahagia sama pacarnya yang sekarang. Tapi ngomong soal lagu, emang di Indonesia ini kan yang galau, yang itu lebih mudah diterima, karena lebih banyak orang yang merasakan gitu, itu mungkin jadinya terdorong untuk nyiptain lagu-lagu yang galau lagi itu terdorong. Mungkin iya, nanti akan masuk di lima lagu berikutnya yang akan dipromosikan. Terdorong, ya. Kalau ini idola kamu sendiri, karena Glenn Friendly ya? Iya. Nah itu, gimana kalau misalnya kamu gitu di dapuk jadi pengantinnya Glenn gitu? Gimana menurut kamu? Kalau dari ini liat, aku liat tadi person-nya sih agak-agak mirip gitu. Yang pasti, amaran Glenn Friendly itu tidak akan terlihatikan pastinya. Saya pun pengen menjadi beliau pun juga pasti nggak mungkin. Jadi, saya tetap akan mencoba mencari karakter saya, jadi diri saya sendiri. Tapi dengan influence dari beliau. Dari lagu-lagunya yang saya suka, mungkin saya bisa membuat suatu hal yang baru di musik-musik Indonesia. Yang paling suka apa lagu? Selesai. Bagut akhir beliau sebelumnya. Di sini perdana-nya apa? Selamanya di hati? Agil selamat. Selamanya di hati itu ya hampir sama seperti misi agak melankolis gitu. Mungkin sambungan. Iya, sambungannya. Aku ini kayaknya udah biasa, maksudnya manggung ya. Tadi itu kayaknya. Berarti selalu ya. Tidak pakai minum. Hahaha. Iya. Terjun ke dunia hiburan sih sebenarnya baru-baru ini. Cuman kalau untuk di dunia musik semenjak kecil. Karena papa saya musik-musik. Nah, papa saya roli tua. Apa? 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 Ya banyak sih. Hampir setiap orang bilang mirip sama Mas Viki Prasetyo. Gak tau dia hanya merasa gulik saya. Hahaha. Gak tau dia hanya merasa gulik saya. Hahaha. Gak tau kata-kata yang sering ngomongin. Eh, ya bahkan pernah diajak foto. Iki Nari, Nari, Nari. Nari, Nari, Nari. Nari, Nari. Nari, Nari, Nari. Nari, Nari, Nari. Nari, Nari, Nari. Nari, Nari. Nari, Nari. Nari, Nari. Tadinya gak tau. Akhirnya tau. Dia sempat dibalikan. Tapi... Itu sanjungan apa ajakan buat ke? Sebenernya saya sih ngerasa boleh juga. Orang dia juga keren juga kan. Hahaha. Gak apa-apa lah. Oh, pengikutan kelakuannya. Wah jangan. Jangan. Beliau kan dengan karakternya sendiri. Jadi yang lalu. Hmm. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Atau tanggapan proyek baru mungkin kan dia peminat. Eral ya. Eral ya. Ada dari band. Ada rencananya seperti itu. Tapi saya belum tau nanti. Kedepannya bagaimana. Sebelumnya udah. Udah pernah di Bali. Tapi ya. Udah lama banget sih. Sebelum beliau juga. Sebelum beliau juga jadi artis. Masih jadi vokalis. Terima kasih. Terima kasih mas. Kutus mas. Terima kasih banyak.